Sahrul Gunawan resmi menikah dengan Dine Mutiara Aziz pada Sabtu, 6 Mei 2023 di Bandung Barat. Ternyata, Sahrul Gunawan sempat mengulang ijab kobul lantaran gugup. Barulah pada percobaan kedua, ia secara sah menikah dengan Dine. Istri Sahrul Gunawan ternyata memiliki pekerjaan yang mentereng. Tak ayal, kekayaan dan pendapatan yang dimiliki oleh Dine Mutiara Aziz tak main-main. Lantas, berapakah kekayaan Dine Mutiara Aziz, istri Sahrul Gunawan? Dine Mutiara Aziz lahir di Jakarta pada 21 Desember 1980. Pada tahun ini, istri Sahrul Gunawan itu berusia 42 tahun. Dine Mutiara Aziz terlahir dari keluarga yang terpandang. Ayah Dine ternyata adalah Haji Aziz Syarif yang merupakan tokoh ternama di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Haji Aziz Syarif adalah mantan ketua umum KONI Jawa Barat. Ayah Dine meninggal dunia pada tahun 2014 lalu. Dine Mutiara Aziz merupakan lulusan S2 dalam program studi magister manajemen bisnis di Universitas Katolik Parahyangan. Sama seperti Sahrul Gunawan, Dina terjun ke politik dengan menjadi politisi yang dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Demokrat DPD Jawa Barat periode 2022 hingga 2027. Selain terjun sebagai politis, Dine Mutiara Aziz ternyata merupakan CEO di Rumah Sakit AMC, Cilenyi, Bandung. Rumah sakit itu dibandun oleh Haji Aziz Syarif dan Haji A. Tarmana pada 2004. RS AMC berada di awah naungan PT Anissa Eka Utama. Berbekal pendidikan magister manajemen bisnis, Dine Mutiara Aziz percaya diri di dunia bisnis. Ia dipercayakan sebagai penanggung jawab dalam bidang kesehatan dengan meneruskan memimpin rumah sakit AMC. Sebagai CEO sebuah rumah sakit, Dine Mutiara tentunya mendapatkan pendapatan yang fantastis. Menurut Paiskale dan Salary Expert, rata-rata gaji seorang CEO di Indonesia adalah sekitar Rp110 juta hingga Rp1 miliar 107 juta 650 ribu 790 per tahun, tergantung pada perusahaan dan industrinya. Selain itu, seorang CEO seperti Dine Mutiara Aziz, mendapatkan bonus rata-rata sebesar Rp809 juta 730 ribu 545. Perjalanan cinta Dine Mutiara dengan Sahrul Gunawan Setelah menduda selama kurang lebih tujuh tahun, Sahrul Gunawan akhirnya mengakhiri kesendiriannya dengan menikahi wanita bernama Dine Mutiara. Pernikahan keduanya dilangsungkan di Gedong Putih, Cihideung, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Ayah tiga anak ini pun menceritakan perjalanan cintanya dengan Dine Mutiara. Sahrul Gunawan yang seorang wakil Bupati Bandung rupanya sering bertemu dengan Dine di rumah sakit untuk urusan pekerjaan. Sahrul Gunawan juga merasa memiliki kesamaan nasib dengan Dine Mutiara. Dine juga merasa nyaman ketika berada di sisi Sahrul Gunawan. Banyak hal seru yang bisa mereka bahas dan lakukan ketika sedang bersama-sama. Sementara itu, akad nikah digelar dalam suasana hidmat. Sahrul Gunawan menikah dengan mahar atau mas kawin berupa satu karat berlian dan seratus gram emas. Ijab Kabul melibatkan Paman Dine Mutiara sebagai wali nikah.